Intro Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Zenita Ayumaharani di acara Radar Berita Pemirsa seorang warga Aceh Utara bernama Saifullah berumur 46 tahun meninggal dunia Usai menjalani pemeriksaan polisi oleh personel Satres Krim Polres Benar Meriah Aceh Terkait kasus dugaan penadahan Saifullah meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum daerah Zainul Abidin atau RSUD Za Banda Aceh dengan posisi wajah babak belur Kemudian keluarga korban yang tidak terima dengan kematian Saifullah melaporkan anggota polisi Polres Benar Meriah Yang melakukan pemeriksaan kepada korban ke Polda Aceh tentang penganiayaan Anggota polisi itu juga dicopot dari jabatannya guna memperlancar pemeriksaan yang dilakukan Polda Aceh Pihaknya akan memberikan sanksi jika anggota polisi itu tidak sesuai SOP dalam menangani setiap langgaran atau pidana Polda Aceh akan memberikan tindakan atau punishment sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Sementara itu, dari hasil informasi yang dihimpun, komisi untuk orang nyelang dan korban tindak kekerasan Kontras Aceh sejak awal penangkapan Saifullah yang tersandung kasus penadaan itu telah mengalami penyiksaan Hal itu terlihat sejak dirawat di RSUD MUI yang ngikut Benar meriah, korban sudah dalam kondisi lemas dan lebam di bagian tubuhnya Sebelum dirujuk ke RSUD ZA di Bandar Aceh dan meninggal dunia di sana Koordinator Kontras Aceh, Hendra Sabutra menegaskan Proses penanganan kasus dugaan tahanan meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh anggota polisi Tidak bisa hanya dilakukan sebatas penanganan kodoh etik Selanjutnya di berita kedua hari ini ada mahasiswi Universitas Sriwijaya Yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh dosen berinisial D D mengaku dilecehkan oleh dosen R dengan kata-kata yang tidak pantas melalui aplikasi perpesanan Hal tersebut diungkap D usai memberikan keterangan di subdit PPA di tes krim Mumpul Dasum Sabtu kemarin D baru berani buka suara, usai dua kakak tingkatnya C dan F sudah melaporkan terlebih dahulu Dia mengaku mendapat pelecehan dari sang dosen melalui aplikasi Telegram Sementara itu, dua korban lainnya dilecehkan R via WhatsApp Korban kemudian menjelaskan pelecehan seperti apa yang sudah ia alami Kejadian itu menurutnya bermula ketika ia menghubungi R R saat itu merupakan dosen pengujinya dalam ujian kompre Dia mengaku tidak habis pikir isi percakapan dosen R terhadapnya tiba-tiba mengarah ke arah pelecehan seksual Dosen R sempat meminta nomor keningnya untuk memberikan uang jajah Permintaan R itu pun lantas tidak digubrisnya Risi yang dialami D tidak sampai di situ Malam harinya, menurut D, dosen R kembali mengirimkan chat yang berisi kata-kata yang menurutnya sangat tidak pantas dilakukan seorang dosen terhadap anak didiknya D yang mengabaikan pesan tak senonong itu semakin resah karena menurutnya dosen R seperti tidak pantang menyerah dan terus berusaha menghubungi D Pada akhirnya, oknum dosen itu mengirimkan pertanyaan yang menurut D sudah sangat tidak pantas Lebih lanjut, D mengaku sengaja tidak melakukan porkan kejadian itu ke pihak Unsri Karena tidak mau masalahnya hanya berakhir di jalur mediasi Oleh karena itu, D lebih memilih langsung membuat laporan ke polisi Kasus dugaan pelecehan mahasiswa Unsri mencuat karena adanya laporan seorang mahasiswi yang mengaku dicabuli dosen berinisial A Polisi telah melakukan gelar perkara atas kasus tersebut dan sudah menaikannya ke status penyidikan Polisi menegaskan proses hukum terus berlangsung Dosen A disebut telah mengakui perbuatannya Dia juga telah dicopot dari jabatannya kepala jurusan Sedangkan rektorat Unsri menyebut dosen R yang dipercaya tidak mengakui perbuatannya Pemirsa informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini Saya Zenita Yumarani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!